Nah ini yang namanya nasi kucing Nih nasi kucing Nasi kucing Angkringan Saat ini kita berada di Angkringan Kelangenan Kelangenan, Yogyakarta Mbak Wan Sayu Pempe Mendoa Bungbus Bukanya sampai jam berapa mbak? Sampai jam 9 Nah ini piringnya Mane tradisional Oh iya dari Lidi Piringnya dari Lidi Kelapa Ini konflit sekali Mbak Mie bun Mana Mbak Mie? Ambil Pake ini lah Pake piring ini Ini dikasih kertas Nah ini caranya Nasi kertas Nasi kertas Nasi kertas Mau makan apa? Nasi Yuk mau ambil apa? Nasi oseng ati angkulabak Nih Nasi 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 hai 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 banyak sekali waw 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 banyak sekali ini macam-macam sate nih sate tempe baca sate ayam di ampel waw banyak sekali apa moaf ayo wuuh banyak sekali nah ini jadi ini angkeringan itu macam-macam sebenarnya di Jogja itu banyak sekali angkeringan di pinggir-pinggir jalan juga rame sekali tapi kita coba keangkeringan ini karena konon katanya Bapak Presiden itu juga tidak pernah makan di sini jadi kita lihat seperti apa nyata memang tempatnya luar biasa enak nyaman ya dengan apa dengan interiornya yang sangat natural bergaya natural gitu ya asyik sekali nah ini rame sekali ya rame ini masih sore tapi sudah rame bukannya jam 4 tapi ini udah rame ini baru jam berapa belum ada jam 5 ya Nah ini contohnya makanannya angkeringan itu nah ini yang namanya nasi kucing nih nasi kucing jadi nasi kucing ini nasi yang taruh aja di atas meja dulu ya nasi yang porsinya kecil jadi kayak makan kucing lah istilahnya gitu ya nasi kucing namanya nah isinya macam-macam ada yang kalau tadi sangat banyak sekali ada yang cumi ayam ada yang ikan sangat beragam isinya macam-macam nih ada gorengan nasi kucing sambal ini ada sate-sate ini juga banyak sekali jenisnya ya sate apa sate apa itu sate kolang kaling ya ini apa ada bakmi ada kerupuk macam-macam sekali teman sedang menikmati makanannya udah hampir habis kita nunjukin pada pada habis ya udah kenyang belum udah kenyang belum ya udah sore ya ya demikianlah eh eh kunjungan kita makan-makan kita diangkringan pada sore ini jadi kalau ke Jogja itu wajib nyobain angkringan karena kata seorang eh penyair Jogja itu terdiri dari rindu pulang dan angkringan ya terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gratis maenvang